PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selain itu juga menekankan akan pentingnya tidak terlibat dalam tindakan perundungan. Melalui kegiatan ini diharapkan kasus bullying atau perundungan tidak terjadi di sekolah, karena bisa berdampak buruk baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga dapat berpotensi merusak masa depan adik-adik, sehingga TNI mengajak semua siswa untuk bersama-sama menjunjung tinggi aturan sekolah dan menjadi pelajar yang bermoral serta berpendidikan, untuk berkontribusi pada perkembangan pendidikan di tanah air. Ini yang kami tunggu-tunggu, memang di SMP1 sebenarnya untuk pemantapan seperti ini, kita sudah memiliki namanya kesepakatan ya, kesepakatan dengan wali murid, kesepakatan dengan anak-anak, kesepakatan dengan pihak sekolah. Yang intinya bahwa kita untuk bisa mentaati apa yang menjadi kepakatan atau tertentu sekolah. Ini tiap dua minggu sekali kita beri poin, nanti yang kiranya di poin itu masih melanggar, kita berikan pendampingan. Namun sebatas internal. Akan lebih baik lagi jika kegiatan ini ada pihak-pihak yang saling berkolaborasi dengan dinas, dengan teman-teman dari Kodip maupun dari pihak lain. Ini akan menambah semangat anak-anak untuk bagaimana mencintai bangsaannya. Yang paling tidak berangkat dari kedisiplinan, berangkat dari disiplin, lalu dari disiplin menimbulkan tanggung jawab, menimbulkan gotong-goyong. Terima kasih sekali kepada Kodim 0813 Bujunogoro yang telah sudi mendampingkan anak kami. Tentunya ini juga akan berkelanjutan, kami harap selalu berkesanabungan. Kegiatannya adalah kegiatan penguatan dengan materi yang kami kasih diantaranya, yang pertama adalah BPP dasar, yang kedua ada fan game atau permainan ketangkesan, yang ketiga adalah tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bila negara plus ditambah dari materi kami yaitu terkait bullying. Tujuannya dengan penguatan bila negara ini adalah membekali para adik-adik kita, siswa-siswi ini dengan materi-materi yang bermanfaat nantinya, membantengi mereka, membentuk mereka disiplin, punya karakter yang baik, yang bagus, tentunya biar mereka saling menghargai satu sama lain, jangan saling mengguli, jangan saling menghina, ataupun yang lain sebagainya, biar mereka kita jadikan sebagai penerus generasi muda dan mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, cinta tanah air, dan mencinta sesama, dan menyayangi sesama temannya. Harapan kami agar generasi muda, tentunya adik kita yang SMP ini, mempunyai ahlak yang baik, karakter yang tangguh, disiplin, berkarakter, tentunya bisa menjadi berwawasan kebangsaan yang luas, dan nantinya bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Kegiatan tersebut menurutnya sejalan dengan program yang sudah dijalankan oleh pihak sekolah, sehingga dengan adanya pendampingan TNI melalui kegiatan penguatan bila negara ini, tentunya akan semakin menjadikan karakter para siswa lebih mantap lagi, dan mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Terima kasih.